Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pembelajaran hari ini, bukuru akan menerangkan tema 5, subtema 3, materi, membuat kado, karya 3 dimensi, kelas 1, SD, Mumtaz Nah, pernahkah anak-anak mendapat hadiah atau diberi kado oleh ayah dan ibu? Perhatikan gambar berikut ini Dan, anak-anak bisa membaca bersama-sama bukuru Lala, anak kelas 1 Dan sedang bersekolah di SD Mumtaz Lala sangat rajin belajar Di sekolah, Lala selalu mendengarkan ibu guru menerangkan pelajaran Setiap hari, Lala selalu mengerjakan tugas dari ibu guru Saat mengerjakan tugas maupun ulangan, Lala selalu mendapat nilai 100 Akhirnya, Lala mendapat juara 1 di kelas Dan, Lala mendapatkan hadiah atau kado dari ayah Lala senang sekali Perhatikan gambar berikut ini Pada tanggal 22 Desember Kita memperingati hari ibu Di hari ibu, Rani ingin memberi kado kepada ibunya sebagai tanda sayang Karena selama ini ibunya selalu membimbing dan mendidiknya Ibu senang sekali menerima kado dari Rani Ibu mengucapkan terima kasih kepada Rani Nah, anak-anak Pernahkah anak-anak belajar membungkus hadiah atau kado? Alat dan bahan untuk membungkus hadiah Satu, kotak sepatu Dua, kertas kado Yang ketiga, kertas koran Empat, pita warna Lima, gunting Dan yang keenam Lem atau selotip Nah, anak-anak Sebelum membungkus kertas kado Anak-anak dapat berlatih menggunakan kertas koran ya Nah, setelah mahir Anak-anak bisa membuat Atau membungkus kado dengan kertas kado Sekarang bagaimana cara membungkus kado ya Cara membungkus kado Satu, masukkan kado ke dalam kotak Dua, letakkan kotak di tengah kertas kado Tiga, samakan ujung kertas kado Empat, kemudian dekatkan Kertas kertas kado menggunakan lem atau selotip Nah, jadi deh Membungkus kado seperti ini Untuk tugas di rumah Nah, anak-anak Praktek membungkus kado Lalu, cara dan hasil dari membungkus kado Di foto Dan dikirim ke wali kelas masing-masing Sampai disini dulu pembelajaran hari ini Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!